Intro Para pengendara baik dari arah Puruk Cahu maupun Morat Tew di kilometer 61 diminta untuk berhati-hati saat melintas. Pasalnya terjadi keretakan disertai longsor dan penurunan badan jalan yang membuat arus lalu lintas masuk Puruk Cahu terganggu. Kapolres Mura AKBPI Gede Putut Widiana melalui kasat lantas Polres Murang AKP Hermanto saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Sebelumnya pernah terjadi di daerah Simpang 3 Desa Lahai menuju Puruk Cahu, kali ini dari arah Puruk Cahu ke Morat Tew. Berawal dari laporan supir truk yang akan menuju ke Puruk Cahu mengatakan, kalau di Jalan Negara, Morat Tew Puruk Cahu, tepatnya di kilometer 61, terjadi keretakan jalan dan penurunan badan jalan setinggi 50 cm yang disebabkan oleh curah hujan cukup tinggi, sehingga tanah yang di bawah aspal terkikis dan mengakibatkan retaknya badan jalan sampai mengalami penurunan badan jalan. Langkah-langkah yang kemudian dilakukan saat lantas adalah memberikan himbawan berupa spanduk agar selalu berhati-hati. Hermanto menyarankan kepada pihak pemborong agar segera menangani ruas jalan tersebut, karena jalan yang rusak tersebut merupakan satu-satunya akses menuju Kabupaten Murung Raya. Hermanto juga menghimbau kepada para pengemudi kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, agar selalu berhati-hati saat melintasi di ruas jalan tersebut. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Rahmadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!